selamat datang di channel DHP Bike saya akan sedikit bagikan tips bagi kalian yang masih ingin coba untuk merakit frame ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan di frame ini saya pakai 710 TCS model gravel atau roadback masih bisa di dua-duanya masih cukup nyaman tapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan yang pertama kalau kalian pilih frame ini sebagai frame yang akan kalian rakit yang pertama banget itu kalian harus persiapkan wheelsetnya wheelsetnya ini harus yang TA ukurannya kemudian untuk ban di 710 TCS ini kalian bisa pakai sampai ukuran 40 740 C ini yang saya pakai 738 untuk jenis pelek kalian silahkan mau pakai yang penampang berapa tidak masalah tapi memang disarankan karena ini model gravel kalian pakai yang aluminium double wall akan lebih kokoh karena nanti kalian akan main di track track keras satu wheel side kedua kedua adalah kaliper jadi di frame ini kalian kalian menggunakan cakram dan kaliper yang digunakan adalah jenis model flat mount kalian bisa cari di online shop harga rata-rata barunya sekitar 800 yang paling murah yang paling itu dari merek-merek biasa kalau seperti udah Shimano dan kawan-kawan itu harganya udah di atas 1 juta ini saya dapat second harga 400 ribu flat mount kalau misal kalian sudah terlanjur pakai kaliper post mount memang ada adapternya tapi adapternya juga harganya lumayan sekitar 300 ribu untuk masing-masing bagiannya itu tentang kaliper ketiga tentang krank set sebenarnya bukan masalah krank setnya tapi jenis BB nya jadi untuk di 710 TCS ini BB nya pakai HT2 tapi model yang press fit jadi bukan model yang ulir pemasangannya berbeda tentunya dengan model ulir model ulir kalian bisa pakai kunci krank biasa kunci L dan lain-lain tapi kalau model press fit ini kalian harus pakai kunci khusus nge-press meskipun akhirnya saya untuk pasang ini saya pakai kunci buatan sendiri saya pakai besi kemudian untuk untuk stem kalian bisa pakai apa aja sebenarnya sama aja ini model oversize tapi gak ada masalah kalau lihat disini keterangan ada tulisannya itu di MH42 garis miring 52 saya gak tahu artinya apa tapi bagi saya tidak terlalu berpengaruh nanti pada saat perakitan kemudian untuk jalur kabel dia pakai inner kabel dan pakainya cukup mudah pasangnya cukup mudah kalian tinggal masukin dari sisi atas sini di dalam sini dia tidak ada selongsongnya jadi kalian bisa putus di sini pakai endcap pakai endcap seperti itu terus di dalamnya cuma hanya kabelnya saja kemudian keluar lewat jalur bawah untuk RD nya dia langsung naik untuk jalur untuk jalur untuk jalur remnya dia langsung ke belakang langsung naik ke sini masanya tidak terlalu sulit menurut saya ini untuk jalur kabelnya yang lepas tanpa selongsongan itu adalah untuk shifter nya jadi untuk RD dan juga untuk FD nya tinggal disini kalian tambah outer lagi tapi untuk di cakram nya itu dia bisa masuk semua full sampai ke belakang kemudian untuk seat post dia menggunakan ukuran 2 8 saya lupa nanti jelasnya ada disini cuman karena waktu saya sudah terlanjur punya di ukuran 2,7 sekian makanya pak saya pakaikan adaptor disini dan tidak ada masalah atau kalian bisa pakai bawaannya mosso juga punya seat post seat post mosso carbon EC90 dan lain-lain itu masih masuk yang saya gunakan ini ukuran L ukuran 50 untuk tinggi 1,70 saya 1,75 1,75 saya rasa cukup bagus ini saya masih pakai spacer headset nya 2 saya rencana mau saya turunin lagi spacer nya saya mentokkan ke headset belakang nya juga cukup tinggi jadi kalau secara view jarak jauh nya seperti ini ini tampilan kokpit nya untuk feel rating nya kalian bisa saksikan video-video saya sebelum-sebelum ini saya banyak pakai ini di jalur yang kurang rata memang kalian juga bisa cek di IG saya di deskripsi tidak banyak memang menurut saya yang pakai 710 TCS ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nantikan video-video saya selanjutnya terimakasih sudah menonton tolong subscribe like dan share kalau perlu terimakasih selamat bersepeda salam sehat video kali ini saya akan share ketika saya merubah frc38 saya jadi frame mosso apa saja yang harus kita perhatikan oke yang pertama frame mosso ini yang pertama kalian seperti ini adalah dia pakai model nya TA jadi kalian sudah pasti tidak bisa pakai wheelset atau kalian kalau mau bangun mosso ini pastikan kalian cari wheelset nya yang sudah TA satu itu kedua kalian siapkan kaliper nya berbeda jadi kaliper tidak bisa dipakai kalau untuk